Sementara itu Ketua Bapilu Partai Nasdem Teritorial Sumatera III, Fauzi Amro, menyatakan Partai Nasdem memberikan rekomendasi bagi Kepala Daerah berdasarkan beberapa parameter sederhana. Salah satunya yaitu hasil survei di beberapa lembaga dan hasil tes wawancara untuk menghadapi pilkada. Kita berharap yang sudah masuk kepada produk kedua, kita berharapkan masih melanjutkan program yang belum selesai. Nah, titik tekan kita adalah bagaimana kepercayaan masyarakat untuk jilid kedua ini akan pulih, akan tumbuh, sehingga dia menjadi pemenang. Nah, kami berharap baik kader, baik posisi dia sebagai bupati ataupun wali kota, wakil wali kota ataupun wakil bupati, dia harus bisa mengambil hati masyarakat dan election yang kita tunggu pada bulan November nanti akan menjadi kemenangan. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!